Sahabat Jakobis yang terkasih, kita semua khususnya umat Kristiani pada masa-masa sekarang ini sering menyebut masa yang penuh rahmat. Masa Prapaskah kita yakini sungguh-sungguh masa yang penuh rahmat mengapa? Karena pada saat sekarang inilah kita mendapatkan kesempatan untuk diajak menyadari bahwa kita semuanya ini adalah orang yang lemah, orang yang rapuh. Kita ini hanyalah seserbih debu, sebetulnya debu yang tidak berarti mudah jatuh ke dalam dosa. Kalau itu dikaitkan dengan kuasa ilahi yang begitu tak terbatas dan tidak hanya kuasa yang ilahi itu memiliki karunia belas kasih yang tak terbatas pula. Maka masa Prapaskah sering disebut sebagai masa yang penuh rahmat. Karena kita yang lemah, kita yang rapuh dan mudah jatuh ke dalam dosa ini memperoleh kesempatan yang besar untuk juga bisa merenungkan kerahiman ilahi itu di dalam hidup kita. Allah yang berbelas kasih, Allah yang memiliki karunia yang tak terbatas itu menganugerahkan kasihnya yang besar kepada kita yang lemah ini. Dan itulah inspirasi yang bisa kita petik dari Injil Lukas, bab 5 ayat 27 sampai dengan 32 ini. Lewi menurut pandangan manusia disebut sebagai orang yang berdosa. Ungkuran manusiawi, Lewi harusnya disingkirkan dari komunitas manusia. Tetapi bukan begitu cara pandang Allah. Allah melihat orang sedosa apapun juga perlu diberi kesempatan untuk mengalami belas kasih Tuhan. Yesus berkenan hadir di rumah Lewi, makan bersama dengan dia dan rekanan mereka. Kehadiran Yesus sebetulnya merupakan undangan bahwa sedosa apapun Lewi, sedosa apapun kita, sebetulnya kita semuanya ini diberi kesempatan yang sama untuk menerima karunia kerahiman yang ilahi itu. Sahabat Jakobis yang terkasih, menyadari akan besar cinta kasih Allah itulah. Maka pengalaman menerima kehadiran Tuhan di dalam hidup, lalu juga pengalaman menerima cinta dan belas kasih Tuhan, pengalaman menerima anugerah kehadiran Tuhan di dalam hidup, seperti yang dialami oleh Lewi ini, membuat Lewi semakin menyadari bahwa Tuhan sungguh berbelas kasih kepada dia. Pengalaman berjumpa dengan Tuhan membuat dirinya diperkaya, merasa bahwa hidup dalam naungan cinta Tuhan itu merupakan pengalaman yang luar biasa. Pengalaman perjumpaan, kehadiran, dan dicintai oleh Tuhan itu membuat hidup Lewi berubah total. Dari dia yang berdosa, dia yang jauh dari Tuhan, menjadi dia yang semakin memiliki relasi intim dengan Tuhan, dan semakin dia memiliki kesempatan banyak juga untuk memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan, dan dengan demikian Lewi pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sahabat Jakobis yang terkasih, seringkali kita memperdebatkan apa makna cinta kasih. Seringkali kita menolak atau kita menerima atau kita menyalahgunakan makna cinta kasih itu di dalam implementasi hidup sehari-hari. Namun, kalau kita memiliki pengalaman seperti pengalaman Lewi, dia bisa menerima Tuhan di dalam hidupnya, dia memiliki pengalaman dicintai oleh Tuhan, dan dia memiliki pengalaman sukacita karena dia begitu menerima karunia Tuhan yang luar biasa, maka yang namanya cinta kasih itu ternyata terlalu dangkal untuk diperdebatkan. Apalagi kalau kita sekedar menolak atau menerima. Cinta kasih merupakan kebutuhan asasi manusiawi kita. Bahkan cinta kasih merupakan syarat mutlak supaya kita bisa mengalami dicintai oleh Tuhan. Dan hanya orang yang mengalami cinta kasihlah yang bisa mengubah haluan hidup mereka dari manusia yang jahat, manusia yang berdosa, manusia yang disingkirkan, menjadi manusia yang penuh karunia, manusia yang bisa menjadi berkat, dan manusia yang bermakna tidak hanya untuk hidup sendiri, tetapi juga untuk hidup sesamanya. Masa Prapaskah disebut juga Masa Retret Agung. Ketika kita bisa semakin menyadari akan kerapuhan diri kita, sekaligus kita juga bersyukur karena kasih karunia Tuhan itu jauh lebih luas daripada dosa dan kesalahan kita. Dan itulah masa yang penuh rahmat. Selamat mendaki gunung Tuhan dalam masa Prapaskah ini. Kita akan berjumpa dalam sukacita menyambut Paskah sejati ketika cinta kasih Tuhan itu menjadi pegangan dan perdoman hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.